Sementara itu, sodara polisi menangkap seorang kakek pemerkosa anak di bawah umur di Kabupaten Bengkulu Barat Bengkulu. Korban mengaku selalu diancam, usai tersangka melakukan aksi bijatnya. DH, pria lansia berusia 57 tahun ini, harus mendekam di balik jeruji besi tahanan Polres Bengkulu Utara, usai ditangkap karena melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Tersangka diketahui melakukan aksi bijatnya terhadap anak tetangganya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Tak hanya satu kali, aksi bijat itu sudah dilakukan tersangka tiga kali dalam satu bulan terakhir. Korban yang sempat menolak setelah diiming-imingi uang, justru mendapat ancaman akan dibunuh jika tidak mengikuti kemauan tersangka. Aksi bijat ini terbongkar saat salah satu tetangga melihat korban masuk ke dalam rumah tersangka, hingga akhirnya korban mengaku kepada orang tuanya telah diperkosa dan diancam tersangka. Modus bapak ini mencabuli anak korban dengan menyerahkan uang sebesar 20 ribu dan sudah dicabuli sebanyak empat kali di dalam rumah bapak D tersebut, yang mana rumah bapak tersebut di depan rumah anak korban. Ini hanya tetangga ya? Ada hubungan keluarganya? Tidak ada hubungan keluarga, mereka hanya tetangga. Saat ini polisi masih mendalami motif yang dilakukan tersangka terhadap anak tetangganya tersebut. Atas perbuatan bejatnya, tersangka terancam pidana penjara maksimal 15 tahun.